Namanya kenapa sih harus berhonda seewa, karena dia tuh lebih keliatan mahal gitu loh ya kak. Jadi untuk yang pengen naik kelas, gak yang kayak motor-motor lainnya, ini dia keliatan mewah banget dan fashionable. Intro Perkenalkan, saya Trista, founder sales dari Astra Motor Studios. Terus disini saya mau mereview motor Honda Style 160cc ISP. Kita mulai dari ini ya kak, speedometernya. Jadi Honda Style 160cc ini sudah full digital panel meter. Dan juga ya, disini terlihat jamnya sudah full digital ya kak. Ada full functionnya itu buat mengetahui berapa bensin kalian fullnya. Terus disini juga sudah pakai angka semua. Terus yang kedua, dia sudah smart case system. Pakainya sudah pakai remote, jadi gak perlu pakai kunci lagi. Untuk lampunya juga sudah full LED dari lampu depan, atas dan bawahnya juga lampu belakang. Berikutnya, dia juga bisa buat nge-charge handphone kalian kalau pas di jalan kehabisan baterai, dia bisa buat charge. Cuma colokin aja pakai kabel data USB kalian ya, gak perlu ada pertandaan lagi. Kenapa sih motornya mau gak ada buat contohan barangnya ya, tapi ada ini tinggal ditekan aja begini. Ini buat naro barang di depan, jadi bisa ya kak. Terus untuk bannya, dia sudah full LED depan belakang. Juga lebih besar dimensinya. Untuk joknya, sudah sangat luas, bisa sekitar 8 literan. Untuk tanky benchnya, fullnya adalah 5 liter. Honda style 160cc itu ada dua tipe, tipe CBS dan ABS. Masing-masing tipe ada tiga warna. Yang tipe CBS ada warna merah, hitam, terus satu lagi warnanya frame. Terus untuk yang tipe ABS ada tiga warna juga, itu tampilannya warnanya matte, jadi ngedot ya kak. Jadi warnanya ada hitam, putih dan juga hijau. Untuk perbedaannya hanya itu terlihat di frame belakang yang mungkin karena gak ada contohnya. Karena nanti di tipe ABS itu bedanya adalah anti lock brake system. Ketika kakak nanti mengendarainya di atas 70 km per jam, dia itu lebih menstabilkan pengerempuan belakangnya. Jadi gak gelesot ataupun lebih safety lagi. Jadi lebih aman ya kak. Lebih aman. Untuk apa namanya, kenapa sih harus berhonda style, karena dia tuh lebih keliatan mahal gitu loh ya kak. Jadi untuk yang pengen naik kelas, gak yang kayak motor-motor lainnya, ini udah keliatan mewah banget dan fashionable. Oke, jadi untuk OTR-nya, oke tadi saya belum info harganya. Untuk tipe yang CBS, untuk wilayah Jawa Tengah, Rp28.230.000. Untuk yang tipe ABS, maaf, Rp31.290.000. Kita udah mulai bisa inden atau pembelian secara langsung di gilir-gilir Honda terdekat yang dekat rumah bayan. Oke, terima kasih.